Halo, selamat pagi. Kali ini saya mau coba untuk review dan unboxing barang dari Apple, yang terbaru yaitu AirPod Pro. Ini baru keluar tanggal 30 Oktober kemarin. Apa perbedaannya dengan AirPod yang seri 2, saya sudah punya yang seri 2, yang wireless charging juga. Jadi nanti kita akan coba compare perbedaan dari AirPod Pro yang baru dengan AirPod 2 seri yang sebelumnya. Oke, ini masih segel. Masih segel nih. Masih segel. Kita akan coba unboxing. Apa aja isi dan di dalam dari seri yang terbaru ini. Oke, let's check ya. Oke, kita akan coba unboxing seri terbaru dari AirPod yaitu AirPod Pro. Ini masih segel. Oke, kita coba unboxing. Isinya standar, manual books. Kemudian, cara pakai ya manual books dalam bahasa Inggris. Ada 4 bahasa. Standar, nggak dapat stiker. Beda dengan iPhone. Oke. Ada manual books. Kemudian ada unitnya. Ada unitnya. Satu unit. Kemudian ada apa lagi? Kita coba cek. Kemudian ada... Apa ini? Oh. Jadi, kita dapat dua set earbuds-nya. Ada yang seri besar, ada yang seri kecilnya. Jadi, kita bisa sesuaikan mana yang cocok di telinga. Kemudian, kabel charger standar. USB to lightning. USB C to lightning. Bukan USB biasa ya. Jadi, yang baru ini. USB C to lightning. Kalau yang seri AirPod 2. Seingat saya, ini chargernya itu bukan USB C. Tapi USB Type B. Jadi, yang gede. USB Type B to lightning. Tapi, kita dapatnya yang USB Type C ke lightning. Yang seri AirPod Pro. Jadi, kalau yang punya Mac seri. Yang sudah punya USB C, bisa langsung. Tapi, rekomendasinya sih paling enak ya wireless charging. Karena ini sudah by default sudah support wireless charging. Case-nya. Oke. Itu saja package-nya. Next, kita akan coba review. Gimana perbedaan fisik. Dari AirPod Pro dengan AirPod 2. Fisiknya sudah beda. Ya. Oke. Kita coba cek dalamnya. Oh, sorry. Jadi, ada tiga sebenarnya. Air Bud-nya ada tiga. Satu set. Itu yang masih unplugged. Dan set yang lain sudah terplugged otomatis di package-nya. Oke. Bentuknya beda. Yang sebelah sini. Atau sebelah tangan kiri saya. Atau sebelah kanan dari teman-teman viewers. Itu bentuk casingnya memanjang. Bentuk casingnya memanjang. Dan posisi unitnya itu lebih pendek ternyata. Kalau kita bandingin. Ini yang AirPod Pro. Yang di sebelah tangan kiri saya. Bentuknya beda. Yang AirPod 2. Atau AirPod 1. Bentuknya sama. Itu lebih panjang. Sekitar. Gak selisih jauh sih. Sekitar 2 milian lah. Yang sebelah tangan kanan saya ini. AirPod 2. Yang sebelah kiri. AirPod Pro. Oke. Ini AirPod 2. Ini bentuk AirPod Pro. Kemasannya lebih elegan sih. Menurut saya. Oke. Segitu dulu review dan unboxing AirPod Pro kali ini. Untuk review hasilnya bagaimana. Nanti saya akan bikin videonya terpisah. Bagaimana cara pairing. Bagaimana cara penggunaannya. Dan sebagainya. Oke. Stay tune di channel saya. Sekarang kita mau coba untuk pairing. AirPod Pro. Ke iPhone. Pastikan. IOS iPhone nya sudah 13.2. Atas saat ini. Ini karena. AirPod Pro ini. Hanya support di. IOS 13.2. Dan gak support di bawahnya. 13.1. Sekian juga gak. Gak bisa. Nanti akan muncul error. Dan akan. Diminta untuk update. Setelah IOS nya sudah 13.2. Maka. Langsung ada. Notifikasi unlock to connect. AirPod Pro. Unlock to connect. Jangan lupa dibuka dulu. Seperti biasa. Kita pencet unlock to connect. Connecting. Dan statusnya sudah hijau. Artinya. AirPod Pro sudah terkoneksi dengan baik. E. Jadi. Kita coba ya. Oh ini sebelah kanan. Oke. Oke, jadi Kalau mau aktifin noise cancellingnya Itu bisa via Control center Di sini Jadi control centernya sudah berubah Kalau AirPod Pro akan muncul seperti ini Kita klik Active noise-nya bisa digeser di sini Jadi mau off, transparency, atau noise cancellation Jadi ada 3 mode ANC, off, atau transparency Transparency ini sebenarnya sama kayak kita tidak pakai Sama kayak gini Kita tidak pakai suaranya Benar-benar transparan Jadi suara dari luar akan tembus ke telinga kita Ini cocok ketika kita Berkendara pakai mobil Jadi kalau pakai mobil Atau mengendarai kendaraan pribadi Kalau bisa Kalau bisa direkomendasikan jangan pakai ANC Karena sangat bahaya Karena tidak akan kedengeran suara dari luar Jadi better pakai off Atau transparency Ini lebih plain Jadi suara yang dari luar itu kedengeran Sebenarnya ini saja sih fitur-fitur barunya Karena by default Untuk Spek dan yang lainnya sebenarnya sama Jadi kalau pakai transparansi Battery live-nya itu hampir sama dengan AirPod yang kedua Generasi kedua Kalau yang ANC atau Active Noise Cancellation Itu baterai live-nya hanya 4,5 jam Kalau dari manual book-nya Atau dari data sheet-nya Itu saja sih bedanya Oke Experiencenya keren banget Karena kita bisa dengerin Musik secara fokus Dan kita bisa geser-geser sesuai kebutuhan Gitu saja Ini keren Worth it Untuk dibeli Kalau tidak salah Kemarin saya belinya harganya Rp 1.999.000 Atau sekitar Rp 3,6 juta Kalau dikursin rupiah Cuman karena di Indo Mungkin harganya jadi Rp 5 jutaan Atau 4 something lah Itu saja review dari saya Untuk AirPod Pro kali ini Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.